Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya Dimana kalau kita lihat bersama-sama Dari segi peningkatan sektor kripto teman-teman Ada market cap yang dimana notabene hari ini Mengalami kenaikan sebesar 3,27% Yang menandakan market cap berada di area 2,11 triliun dollar Sedangkan untuk fair and great index ya Di sini teman-teman ya Untuk nilainya itu berada di area 38 Sedangkan kalau kita lihat Untuk parameter price-nya bitcoin Hari ini sudah di area 60 ribu something Semoga saja teman-teman area ini Mampu dipertahankan Hingga dia kembali lagi menyentuh di all time hacknya Mantap jiwa ya Dengan kinerja bitcoin yang cukup positif hari ini teman-teman Dengan nilai di area 60 ribu Meskipun kalau kita mengacu pada price fair and great index ya Itu memang dalam kondisi fear teman-teman Masih dalam kondisi ketakutan Karena apa? Ya kita akan menyambut VOMC ya The Fed Akankah cutting suku bunga atau enggak Mungkin orang-orang sedang buat NC ya Pada tanggal 18 nanti Nah Di sini teman-teman Kalau kita lihat ya secara kasap mata Overall mengalami rally lah ya Rally tipis-tipis Recover tipis-tipis untuk all coin Kecuali tron nih ya Dalam kondisi bearish Sedangkan kalau kita mengacu Pada pergerakan sektor meme coin ya Tapi sebelum lanjut teman-teman ya Ada sedikit update teman-teman ya Tentang hamster kombat Kan sempat kita bahas tuh ya kan Tentang cara withdrawnya Dan loadingnya lama ya kan Processing loadingnya cukup lama Ternyata teman-teman ya Itu kita ngulang lagi juga bisa Kita ngulang lagi juga bisa teman-teman Seperti itu ya Kalian coba lah ya Ulang lagi siapa tahu Langsung bisa terkonfirmasi Ya memang kalau kita withdraw ke Binance Itu loadingnya lama Mungkin kepadatan jaringan Yang notabene orang-orang banyak Yang deposit ke Binance gitu teman-teman Cuman ya kemarin ya Atau tadi pagi Dari rekan-rekan semua Yang withdrawnya ke Bybit sama ke OKI Itu katanya lancar Bisa kalian coba Kalau kalian punya exchange tersebut Atau kalian ke Binance ya Karena ya Kita belajar dari dox kemarin Binance menyediakan Ya bisa dikatakan tambahan Bagi orang-orang yang withdraw ke Binance Siapa tahu ya Kan kita dapat tambahan Kalau kita withdraw ke Binance Gitu aja ya Oke Kali ini kalau kita lihat Dari sektor meme sendiri Teman-teman ya Untuk Dogecoin 4% Siba Inu 4% PP 6% PP ini cukup mantap jiwa Sebenarnya kalau kita Mempertahankan kinerja PP Sampai di tahun 2025 Saya kira masih Satu rupiah It's oke lah ya Nah Dogeweave juga Vloggy juga Teman-teman Di mana Kalau kita lihat Bong Terus ada Bread Popcat Popcat 10% Dox ini teman-teman 9,13% Teman-teman Untuk harganya sendiri Udah di area 11.31 Ya 11.31 Oke Terus kita lanjut lagi Untuk si Simon Cat sendiri Teman-teman ya Setelah dia mengalami Kenaikan dalam 7 minggu Eh 7 minggu lagi 7 hari terakhir Dengan 34%an Ya hari ini di area 0,83% Total supply nya Kalau tidak salah 10 triliun ya Untuk si Moncat ini teman-teman ya Target ya tetap Teman-teman 1 rupiah ya Targetnya 1 rupiah Something lah Syukur-syukur bisa Seharga vloggy gitu Mantap ya Kali ini ada update-an Tentang si Dox Teman-teman Yang dimana Dox hari ini Berada di kisaran harga 11.31 Dengan 9,14% Untuk kenaikannya Oke Update terbaru Sangat menarik Nah ini langsung Dikutip dari Coinbase International Exchange Teman-teman ya Yang dimana Kalau kita lihat Bersama-sama teman-teman ya Kita ketahui lah Bahwasannya si Dox ini Belum launching Ke dalam platformnya Coinbase ya kan Nah disini Coinbase International Exchange Ya akan menambahkan Dukungan untuk Polygon dan Dox Oke ya Perpetual futur Di Coinbase International Exchange Dan Coinbase Advance Nah jadi Si Dox ini Teman-teman akan launching Ya launching Dengan market Futurnya di Coinbase International Sama di Coinbase Advance Ya Pembukaan pasar Pool perpetual Dan Dox perpetual Akan Kami Mulai pada Atau Setelah pukul 9.30 pagi UTC Pada tanggal 19 September Nah Jadi nanti teman-teman ya Tanggal 19 September Kalian bisa Bermain Apa Market future Di Coinbase International Dan Coinbase Advance Ya untuk si Dox ini Teman-teman ya Ini sudah menjadi Lampu hijau Sebenarnya untuk Dox ini Bisa masuk ke dalam Platform spotnya Daripada si Coinbase Semoga saja Dengan adanya Pencatatan Si Dox ini Ke marketnya Coinbase International Exchange Sama Coinbase Advance Ya Ini bisa menjadi Jembatan awal Untuk Dox Masuk ke market spot Ya Karena sebagian orang Sebenarnya menunggu Menunggu Dox ini untuk Bisa launching Ke market spotnya Coinbase Kan seperti itu ya Bisa launching Ke market spotnya Coinbase Dan Untuk market perpetual Ya mungkin Sebagian orang Mengharapkan itu Launching Tapi sebagian Besarnya tetap Mengharapkan Dox ini bisa masuk Ke market spot Gitu ya Dan saya pun Berharapnya Si Dox ini Bisa masuk ke Market spot Gitu teman-teman ya Tetap ya Kalau ditanya Tentang Dox ini Teman-teman Saya masih bullish Ya saya masih bullish Toh ini kan Uang gratis juga Gitu ya kan Kita gak modal Gak apa Cuman modal login aja Waktu Airdrop kemarin ya kan Dan sempat saya bilang Ya Ada sebagian orang Yang memiliki Lebih dari 5 akun Lebih dari 10 akun Dan dia pun JP maksimal Sebenarnya ya Mereka pun Gak ngejual 100% Kepemilikan mereka Teman-teman Akan tetapi Sekitar 50-80% Mereka ngejual Ya Berarti masih ada Beberapa persentase Yang ditahan Karena apa Yang mengacu pada Pergerakannya nanti Dia tetap Masih Bullish terhadap Dox Kenapa saya Bullish terhadap Dox Tapi ini Kalian tetap harus Disclaimer ya Salah satunya adalah Dimana Ethereum memiliki Siba Inu Sebagai meme coin Anjing yang cukup Sukses Terus disini teman-teman BNB Memiliki Floki Yang notabene Cukup Sukses juga Dengan Tingginya komunitas Atau antusiasme Holdernya terhadap Si Floki Yang ketiga Ton Memiliki Dox Teman-teman Ya siapa tahu Kan di jaringan ton ini Teman-teman Dox ini bisa menjadi Mem coin Bertema anjing Yang notabene Bisa berkinerja Bagus Gitu ya Nah itu teman-teman Makanya saya masih Nunggu nih Sampai benar-benar Bull market itu Terjadi untuk Ngejual si Dox Ya kalau kalian Gak yakin dengan Dox Ya kalian bisa Ngejual saat ini Ketika memang Udah mulai ada Recovernya Tapi kalau kalian Masih yakin Dengan Dox Ya Ya silahkan Teman-teman Kalian Hal terlebih dahulu Ya kalau kalian Mau DCI Silahkan Teman-teman Ya Toh kalau kita Mengacu pada Pergerakan market Cap Dox Juga cukup Stabil Sebenarnya Cukup stabil Karena kebantingan Atau penurunan Dox itu Juga disebabkan Oleh penurunan Bitcoin Market yang sedang Kurang bagus Gitu loh ya Jadi buat teman-teman Semua yang Notabene Masih yakin Dengan Dox Silahkan di Halt Tapi kalau gak yakin Silahkan dijual Toh itu juga Untung kalian jual Sekarang juga untung Kenapa Ya karena gak ada modal Tapi kalau kalian ingin dapat yang lebih banyak Ya coba kalian berspekulasi untuk Menahan dulu Gitu ya Oke lah intinya tetap disclaimer Semoga informasi ini sedikit membantu Dan salam Cuan Cuan